Keberadaan KII di perairan Karimata menimbulkan keresahan khususnya bagi masyarakat nelayan lokal. KII yang berukuran 20 dan 40 GT dipantau telah sering menangkap ikan di area penangkapan yang dekat dengan daratan yang bukan merupakan wilayah tangkapnya. Dua KII yang diamankan adalah KM Alam Lestari 24 GT dan KM Asia Bagus 38 43 GT yang tertangkap tangan oleh masyarakat dan aparat TNI AL yang sedang melaksanakan patroli. Menurut dan Lanal Ketapang, Lepkol Laut Abdul Rajab, dua kapal itu kini telah disandarkan di pelabuhan Sukabangun dan sedang dalam proses hukum oleh Lanal Ketapang. Lanal Ketapang pada hari Kamis kemarin menerima informasi. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat dari yang ada di Perairan Karimata tentang adanya keberadaan kapal-kapal dengan GT ukuran besar namun dicurigai melakukan penangkapan di wilayah yang tidak seharusnya. Kemudian masyarakat pun sudah mengamankan dan berkunahasi dengan kita di Angkatan Laut, kami juga berkunahasi dengan PSDKP sehingga untuk menghindari hal-hal yang diinginkan berupa mungkin kegiatan narkis dan sifatnya merusak atau merugikan masyarakat maupun kapal. Kami putuskan, kami perintahkan untuk kapal tersebut di ad-hoc menuju Ketapang. Komandan Latnal Ketapang, Lepkol Laut P. Abdul Rajab mengimbau kepada operator kapal untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah terkait WPP atau wilayah pengelolaan perikanan. Menurutnya, wilayah dan jalur penangkapan ikan atau fishing ground sudah ditentukan berdasarkan bobot dan ukuran kapal. Hal ini untuk mencegah gesekan atau konflik antar masyarakat nelayan pesisir yang identik dengan kapal atau perahu kecil dan alat tangkap sederhana dengan kapal-kapal yang datang dari luar suatu daerah tertentu dengan ukuran GT kapal dan alat tangkap yang biasanya lebih besar dan bervariasi. Dari Ketapang, Yulizar memberi tekan.